Intro Halo selamat pagi viewers and golfers Apa kabar semuanya? Kali ini Deddy's Golfer lagi ada di Yogyakarta Di Merapi Golf, Yogyakarta Intro Merapi Golf ini dibangun pada tahun 1993-1994 Buka 9 Hall dan 1996 Grand Openingnya Nah di Merapi Golf ini kira-kira dari Yogyakarta atau dari airport itu perjalanan sekitar 40-50 menit udah sampai disini Dan perjalanannya tuh agak naik ya ke utara Kenapa namanya Merapi Golf? Karena Merapi Golf ini adanya di kaki gunung Merapi Cuacanya cukup dingin tapi mataharinya cukup menyengat Di Merapi Golf terdapat clubhouse yang cukup lengkap Ada restoran, locker male dan female Ada juga pro shopnya yang dikelola sama golf house Merapi ini golf kartnya juga boleh masuk sampai fairway Kita lihat gimana serunya Deddy's Golfer main di Merapi Golf hari ini Yuk kita ikutin Oke viewers and golfer Sekarang kita lagi ada di Green Hall 14 Jadi ini Green yang membelakangi gunung Kalau kita membelakangi gunung kita pukul seperti turunan Atau lebih cepat bolanya jalan Kalau kita menghadap gunung Kita pukul tuh bisa gak sampai-sampai Itu yang jadi ciri khasnya di Merapi Walaupun slope-nya turun Tapi kalau dia menghadap gunung itu jadinya tanjakan Yuk kita lanjut Di Merapi ada shelter-shelter yang kayak gini nih Javanis banget gitu Javanis banget like ini punya t-box yang agak kecil-kecil jadi kita harus naro-naro bolanya itu harus benar terus juga banyak blind t-shot jadi begitu kita pukul pakai driver kita gak tahu sebenarnya harus jatohnya itu dimana disini tidak ada driving range tapi hanya ada practice green practice greennya juga mirip-mirip sama lapangannya kalau mau main cobain greennya harus disini dulu nanti baru main di lapangan di merapi ini punya part 72 yang dibagi dengan 9 hall pertama 36 dan 9 hall kedua 36 jarak di 9 hall pertama itu 3.280 meter 10 ke 18 nya itu 3.208 jadi bisa dipakai untuk turnamen internasional jadi total jaraknya itu sekitar 6.488 hampir 6.500 ini sebenarnya sih cukup jauh sih di merapi ini punya bunker trap di tengah fairway yang jaraknya pas dengan drive kita jadi misalnya dari t-box itu kurang lebih jaraknya 230 sampai 250 jadi kalau kita salah penempatan bola confirm masuk bunker fairwaynya konturnya juga sangat menantang ya jarang yang rata banyak kayak gundukan-gundukan gitu tapi seru banget kita dapat teman baru disini namanya Steven dari Jerman tuh lihat orangnya lagi mukul lumayan lah terima kasih telah menonton hallo leute hier ist der Stefan vergesst nicht seinen channel zu liken zu sharen und ya zu teilen itu dia keseruhan kita hari ini bersama Steven sampai ketemu di video berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!